Pemirsa bus pariwisata yang terparkir di samping ITC Mangga 2 pada mangan Jakarta Utara Rabu Sore tadi hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya bus tersebut, namun diduga adanya korsleting listrik dari kabel AC bus yang terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah bus pariwisata yang sedang terparkir di Jalan Mangga 2 Raya pada mangan Jakarta Utara. Besarnya api juga membuat sebuah baja yang terparkir di sebelah bus turut terbakar. Beruntung sejumlah awak bus yang sedang tertidur di dalam bus dengan cepat keluar dan menyelamatkan diri dari amukansi jago merah. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Bis mandi, bisa mandi, sudah masuk bus, sudah bakar. Yang lainnya pada tidur. Keadaan mesin mati. Sebelumnya ada bunyi suara lukaan ya Pak? Tidak ada, tidak ada apa-apa. Cuma bau sangit tahu-tahu sudah nyala apinya. Bus pariwisata ini diketahui sudah parkir sejak tadi malam dan biasanya bus itu disewa untuk membawa penumpang kru ABK dari Tanjung Priuk menuju Pekalongan. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya bus pariwisata ini, namun diduga terbakarnya bus akibat konsleting listrik dari kabel air conditioner. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus, Peloporkan.